Oke selamat malam bre, kembali lagi bersama dengan manusia yang paling terkece di luar alam semesta Kali ini gue kedatangan bidang tamu yang agak beda sedikit Yang luar biasa, luar semesta dan luar kandungan Oke lah mari kita sambut Bang Pucilato Nah ini adalah bidang tamu kita hari ini Boleh perkenalkan dirinya dulu, siapa namanya mas? Bang Poci Bang Poci itu nama pendek ya? Kalau nama panjangnya? Poci Lato Poci Lato, oke Poci Lato, oh karena dia sedang bermain Lato-Lato Jadi namanya Poci Lato Oke silahkan duduk abang Poci Lato Hati-hati, ada paku Saya disini ingin bertanya-tanya kepada mas Poci Lato Mas ini sudah berapa lama mas menukuni bidang Poci? Baru kemarin Karena mencari pekerjaan susah mas Oh mencari pekerjaan katanya susah guys Memang di dunia Poci itu ada pekerjaan juga mas? Ada, seperti pada umumnya di dunia manusia Dia ada yang nganggur juga, ada yang kerja Ya kerjanya keadaan manusia mas Supaya dapat azab Brengsek juga deh Mengapa mas ini memilih menjadi Poci? Alasannya itu apa sih? Unik mas Unik Dan unik Menjadi Unik dan unik Oke Alasan yang tidak bisa diterima dengan baik Karena semua dunia gue itu goblok Oke pertanyaan berikutnya Apa yang membuat mas ini tertarik menjadi Poci? Karena Poci itu selalu dikata-katain mas Makanya saya tertarik Dikatain jelek Dikatain kurus Makanya sekarang saya beda sendiri mas Saya berisi Lebih berisi Isinya apa itu kalau boleh tahu? Dosa Ini mas Poci kemana-mana ini bawa? Lato-lato ya? Iya Emang suka main lato-lato? Kesel sama anak kecil anjing Tiap bangun pagi Tiap saya di hutan Tiap saya di air Dimanapun Dengar suara tok-tok-tok-tok Ini adalah contoh Supaya anak-anak itu berhenti mas Caranya gimana itu? Seperti ini mas Mencontohkan ini Ini azab sebenarnya mas Ceritanya gimana itu bisa di azab lato-lato itu mas? Coba mas kan di dunia Mas kan manusia Dengerin ya coba mas Setiap pagi Tetangga mas yang punya anak Selalu main beginian mas Kesel saya juga mas Sebenarnya sebagai dunia pergoipan Jadi saya mencontohkan seperti ini Ini azab Untuk pemain lato-lato mas Berarti buat yang suka main lato-lato sembarangan Nanti siap-siap aja lu kena azab Biasanya itu kan Kalau poci itu kan Kainnya putih Kenapa Anda ini kainnya hitam? Ceritanya panjang mas Jadi dulu Pas mati itu Langsung kebakar Azabnya instan mas Kebakar apa dalam-dalam mas? Dari mulai Kain kapan Badan saya juga kebakar Sebenarnya Jadi gitu Jadi saya beda dari yang lain Nah kebakarnya itu Karena apa gitu loh sebabnya? Ditabur minyak tanah mas Siapa yang menabur minyak tanah itu? Kejam banget itu orang Ada tetangga Kesel lah mas Mas hidup saya Ya saya istilah minyak tanah mas Gara-gara apa maksudnya? Masalahnya? Ngambil cana dalem Brengsek juga ini orang Setan maksudnya saya Oh jadi berarti Pas masih hidup Mas poci ini sering Nyolong ke celana dalem Tetangga Ya Buat apa itu? Dijual Di pasar malem Jadi Lebih murah Ya untung sedikit Yang penting laris mas Biasanya kan Kalau poci itu Dia Sering nakut-nakutin manusia Nah mas ini Suka gak Nakut-nakutin manusia? Sebenarnya Saya yang takut mas Takut disangka maling Saya itu sebenarnya tidak menakutkan Saya itu Lemah gemulai sebenarnya mas Cuman pandangan orang-orang aja pada Jelek mas Image saya jelek Gitu mas Gitu mas Kalau boleh tahu nih kan Di dunia gaib itu ada Kehidupannya gimana sih? Tolong diceritakan dong Jadi Ada juga yang kerja Ada juga yang cari nafkah Ada juga Yang nganggur mas Ada juga yang jualan Ada juga yang begal Semuanya ada mas Sama seperti manusia pada umumnya Cuman bedanya kita gak keliatan mas Gitu Gitu Banyak nih manusia yang bilang katanya Luda poci itu bahaya banget itu Kalau menurut mas poci sendiri gimana? Itu pandangan orang-orang yang salah mas Katanya luda pocong itu Panas Wah pokoknya Semua yang jelek-jelek Dari ludahnya Padahal ludahnya itu bau mas Bau Apalagi kalau masih ikat gigi Bau dah pokoknya mas Itu yang saya rasain Baunya itu kayak gimana contohnya? Bau air petangga Mas ketawa mulu ya? Hobi olahraga gak mas poci? Iya Olahraga apa yang paling diminati itu? Lompat Lompat? Lompat apa? Lompat mas Kalau lompat Eh lompat Maksudnya bigu Kalau lompat Kodok juga bisa mas Maksudnya lompat Lompat itu lompat apa gitu? Lompat di tempat Oh semacam kayak Upacara ya gitu? Enggak mas Mas ini salah prediksi Lompat di tempat itu ada mas Lompat tapi diam Gak ngerti gue Kan beda dunia Jadi gak ngerti bahasa saya Pertanyaan selanjutnya ini agak lebih intim ya Kalau ngocok itu gimana? Sebenarnya pocong itu bisa mas Ngocok Sebenarnya kalau ada lawannya langsung vulgar saya mas Bisa seperti manusia biasanya gitu Pakai tangan Terus kalau misalkan ini Lagasangnya berat Dikocokin mas Yang ngocokin itu sejenis poci juga Atau dari bangsa lain? Poci juga mas Perempuan Itu lebih bohai mas biasanya Lebih bohai Lebih montok Lebih berisi Tapi kan tangannya diikat Kan udah saya bilang Manusia Maupun yang goib juga Kalau ada sangnya bisa vulgar mas Tiba-tiba langsung lepas Ikatannya Apakah mas poci ini sudah berkeluarga? Belum mas Saya lonely Saya sendiri mas Sedih banget ya udah jadi pocong Jonas lagi Kenapa gak segera cari pasangan aja mas poci? Susah mas Yang mau nerima bentuk saya kayak gini Dan maharnya pun mahal Bisa melebihi Dari apa yang kita pikirkan mas Oh disana ada mahar juga ternyata ya Kalau di dunia manusia itu kan maharnya kan cincin Kalau disana apa? Sagu Sagu Oh papeda Papeda cilor-cilok gitu ya Pocong itu suka yang asin-asin mas Berarti gaduhin garam Ngemut permen Kan permen manis Asih garam mas Tolol pocongnya Ini aib saya keliatan Oke ini Permasalah Membaras Wanita kriterianya bang poci itu seperti apa sih? Bahai Bahai doang? Yang mau menerima apa adanya Berarti sekarang lagi buka loongan buat para perempuan ya? Iya Oke buat para perempuan yang jomblo disana nih Disamping saya ada yang lagi mencari pasangan Manis saya tuh biasanya tuh punya keinginan yang belum terwujud Seperti cita-cita Kira-kira mas poci ini punya gak? Ada Cita-cita saya itu sebenarnya simpel Menjadi pocong yang tertampan di dunia saya Berarti mas poci ini harus punya banyak duit Punya banyak duit nanti bisa ke salon Bikin muka jadi glowing Kayak gitu bisa tuh Muka saya sudah glowing Oke ini kan dari tadi bawa lato-lato nih Tolong coba dimainin dong Gimana sih? Saya mau lihat Gini aja mas Coba berdiri Bisa berdiri? Iya Ini tapi suara lato-lato itu satisfying sekali ya? Iya Seperti orang lagi berhubungan Pok-pok Boleh duduk? Boleh-boleh Berarti mas poci ini berubah jadi pocong itu Gara-gara tali pocongnya lupa dilepas ya? Bener ya? Enggak semua itu bohong Kalau misalkan tali ikut kepala saya gak dilepas Saya gerah mas Gerah Saya juga butuh kerah mas Makanya harus dilepas Seperti itu mas Kentang anjing Gak kuat gue aja Oke jadi cukup sekian Segitu dulu aja bre Wawancara gue bersama dengan mas pocilato ini Mungkin nanti di episode selanjutnya Gue bakal undang lagi Bintang tamu-bintang tamu yang lebih unik lagi Dari bangsa-bangsa luar semesta Luar kandungan Oke sebelum kita tutup podcast ini Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan Dari Bang Pucilato Hiduplah seperti air Tetap mengalir deras Sudah mas? Hiduplah seperti air Itu pesannya apa ya? Inilah contoh manusia yang dilahirkan Dari pipa paralon Gobloknya mengalir sampai jauh Itu aja berarti gak ada yang mau disampaikan lagi Cukup? Iya mas Oke Silahkan dada-dada ke kameran Terima kasih Sudah mengundang saya di podcast ini Semoga kalian rezekinya mengalir deras Terima kasih Ngelang dong Cukup sekian podcast kita kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Apa yang mau kita bahas selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe